Kabar duka datang dari Amerika Serikat, Presiden ke-41 Amerika Serikat, George Herbert Walker Bush, tutup usia pada usia 94 tahun. Di masa kepemimpinannya, mantan veteran Perang Dunia Kedua itu, Amerika Serikat telah melewati berbagai peristiwa bersejarah. Mulai dari dirobohkannya tembok Berlin, bubarnya Uni Soviet, hingga Perang Teluk. Sekarang kita bisa melihat dunia baru yang datang kelihatan. Dia pernah menjadi anggota Kongres, Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok, hingga Wakil Presiden di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Bush disumpah menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 1989. Selama satu periode memerintah hingga 1993, ia berhasil mengawal Amerika Serikat melalui perubahan politik global. Dirobohkannya tembok Berlin yang menyatukan Jerman Barat dan Timur pada November 1989, Perang Dingin dan pecahnya negara adidaya Uni Soviet. Semasa pemerintahannya, mantan Direktur CIA ini menerapkan sejumlah kebijakan luar negeri yang didominasi dengan pendekatan militer. Ia pernah mengirim lebih dari 400 ribu tentara ke Kuwait. Saat itu, Kuwait tengah berada di bawah kekuasaan Presiden Irak, Saddam Hussein. Kesuksesan diplomasi Amerika Serikat di luar negeri tak mampu membuat Bush melanjutkan periode pemerintahannya. Ia kalah dari Bill Clinton dalam pemilihan umum 1992. Terima kasih telah menonton!